Intro Kembali lagi di Showbiz Close Up Tiada kosipanya fakta yang perlu dicek kebenarannya Benar gak sih? Ya, seperti janji kita bahwa tadi kita akan membahas mengenai seorang ibu Yang dipisahkan dari anaknya Itu Marsyanda Dan kali kita sudah terhubung dengan Vaivy Jadi Vaivy ini juga harus terpaksa berpisah dengan anaknya Oh gitu Yuk langsung aja kita terhubung Ini dia Vaivy Halo Vaivy Hai Joe Apa kabar Vaivy? Vaivy Baik-baik saja Baik-baik saja Baik-baik saja ya Aduh senang sekali kita obrol ya Vaivy ini suaranya kenapa lemas banget? Mungkin karena sedih gak bisa ketemu dengan anaknya betul? Sudah 12 tahun 12 tahun? 12 tahun? Tapi anaknya di Indonesia atau di luar negeri? Di Indonesia sih Oke Sebenarnya kalau dibilang ketemu sih ketemu Cuman kondisinya tidak selalu tidak menyenangkan Kayaknya gak bisa bawa anak itu keluar Jalan Jalan Ngajak makan Oke Itu gak bisa Terbatas ya? Jadi kayak Jadi kayak ketemu sama anak itu kayak membeduk orang di penjara aja gitu Cuman bisa ketemu di ruang tamu Padahal kangen banget ya Vaivy ya Nah Vaivy kan sebagai ibu dan perempuan nih Misalnya kan pengen pisah dari mantan Tapi kan gak bisa pisah dari anak Sekarang bagaimana perasanya Vaivy? Yang bisa menguatkan adalah keimanan ya Ya pastinya Karena aku udah berjuang untuk dia udah bertahun-tahun Tapi hasilnya masih segitu-segitu aja Masih nol gitu Masih dikuasai Dan bahkan dikuasainya itu dikuasain kakek neneknya gitu Oke Oke Sekarang Dan kakek neneknya Dan kakeknya ini salah satu juga Kayak ya salah satu Bukan pejabat sih apa ya Pokoknya kerja di pemerintahan Orang penting gitu ya Orang penting banget sih enggak ya Cuman dia kerja di pemerintahan apa ya namanya ya Oke Kalau gini Vaivy Sekarang pembagian waktunya gimana? Kamu paling bisa ngapain sih sama anak sekarang? Paling lama ketemu berapa lama? Paling lama ketemu bisa sejam dua jam Itu tuh karena aku dianterin sama temennya Oke Kan temen pasti juga boring Kalau duduk cuma duduk di ruang tamu gitu aja gitu Oke Dan enggak ada pembagian waktu Misalnya aku bawa ke rumah gitu enggak bisa Enggak bisa Vaivy Enggak bisa sama sekali Ini kan otomatis kamu jadi agak jauh ya sama anak Terus gimana ngebujukin anak yang udah enggak deket lagi sama kamu Bagaimana pendekatannya? Ya cara pendekatannya selalu Selain aku berdoa untuk dia ya Selalu bilang bahwa Maafin bunda Bunda sebenarnya sayang sama kamu Pengen ngajak kamu keluar Pengen ngajak kamu Ngapain Tapi kan karena selalu enggak boleh ya sih Seperti ini Iya Kalau ini kan Vaivy Posisinya kan mengalah ya Tapi pernah ada kepikiran enggak sih Untuk mengambil anak aja Untuk tinggal bareng sama Vaivy? Kalau dulu selalu ada Seperti itu gitu Karena kan sampai aku berjuangkan ke pengadilan Sebenarnya di dalam pengadilan juga saya memenangkan hak asuh anak itu Oke Cuman pemerintahan kita Apa Hukum kita tuh mandul Jadi cuman menang di atas kertas Tapi tidak ada bantuan dari hukum Mengambil paksa Dan ketika orang tidak mematuhi hukum Oke Orang itu tidak di penjara atau tidak di hukum Gitu Oke Nah Kalau kamu sendiri Mengerti Apakah alasan dari kakek neneknya Misalkan anak dari ibunya Enggak ada sih Cuman mereka kayaknya pengen menyakiti saya aja Karena dulu kan suaminya pernah saya laporkan Untuk kasus KDRT ya KDRT Dia pernah menculik saya Menyikap saya Jadi Mungkin ada rasa Balas dendam gitu Atau juga Rasa juga takut anak itu Saya bawa kabur juga Karena apa yang Kenapa anak itu ada di tangan mereka Mereka dulu yang menculik anak saya gitu Oh ya ampun Ya ini pasti berat sekali ya Ini pasti berat sekali buat Vaivy ya Juga pasti kangen Terima kasih banyak Vaivy Kalau bisa gini dong Minta bantuan juga pada pemerintah Kalau perlu Turun juga Pak Jokowi Turun juga Pak Ahok Untuk menyelesaikan masalah Masalah Hak seorang ibu dan anak seperti itu Iya 12 tahun Sudah cukup lama ya Vaivy terima kasih Ini pasti berat sekali ya Vaivy Yang kuat ya Vaivy ya Thank you Tuong Tiada 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 selamat menikmati